belajar itu ya, jadi apa sih isu-isu yang bisa ya, dikaitan sama sesuai sekarang seseorang kalau NGO Angkatan saya dulu belum kenal climate change gitu ya soalnya itu climate change itu perubahan suhu dari panas ke dingin karena sering keluar negeri gitu ya jadi perubahan suhu, jadi perubahan suhu, jadi perubahan suhu dari panas ke dingin, jadi ke panas gitu ya itu yang sering jadi lecehkan dengan NGO yang sering keluarkan geruk-geruk nah, ada Nina, kemudian ada Ian, mana itu ya, ada Ian, itu akan dibantu logistik, jadi kita akan ada beberapa alat baktual yang akan dipakai ada juga kawan Jody, Jody sebenarnya kita membantu untuk berhubungi trader, tapi gini kerjanya teman-teman yang harusnya itu trend itu seratus orang ya, seratus lembaga nah teman-teman itu beruntung di pilih nah sekarang kita harus juga sedekah dengan tawaran, supaya yang 75 dapat juga yang kita pelajari di tempat ini jadi, Jody nanti ada BIMA, mana BIMA? ada BIMA video, kita akan semacam bikin video tutorial unofficial gitu ya, jadi kita balik ke teman-teman yang gak hadir gitu ini loh yang kita apa, caranya jadi, kenapa ini dilakukan, karena idenya sebenarnya adalah mumpung yang pertama, kata pertama dari BKDA, teman-teman harus punya proposal kualitasnya trend oke, itu yang benar kita lihat oke, jadi, kita ada di sini, kita mencari, mau macem-macem tuh, prinsipnya, bahwanya proposal kita harusnya trend, nah trend itu apa yang kita sepakat di nah, harapannya BKDA, kita harusnya trend itu, nah salah satu yang trend itu trend, ini adalah CEO CEO nah, saya butuh, sekarang sebenarnya adalah, setiap meja, itu harus empat, empat orang, ini yang mudah empat, oke, cuma kalau yang kelima, tolong abis, ya sudah oke oke kalau yang empat, empat yang empat ini plan ini kan ini ini satu esta sepat empat Tr65 ya jadi ini 20 ya Jadi disini masih stock ya Sabar ya Tunggu teman-tunggu yang datang Bukan karena mereka benci Mungkin karena puasa Oke Ya teman-teman semuanya Mungkin kita akan main-main di meja Kalau yang ada komputernya banyak Bisa pindah-pindahnya Yang terlepas kita ether size disini Nanti kalau mau ketik-ketik Itu gak apa-apa Maksudnya untuk ether size-nya kita bisa pakai Yang meja yang ada Jadi kalau yang ada komputernya bisa Kedepan aja Oke 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 Kita akan main-main Jadi meja ini Harapannya kosong ya Jadi kita akan main dalam meja Ya ini bisa di Ini kebiasaan hotel Saya gak tahu juga Kenapa harusnya bisa In-cancel Yang belakang Yang belakang Yang belakang Depan Ya tadi belum terima kasih Maksudnya masih ke Maksudnya masih ke kontaknya Jadi saya taunya Si Jia itu Maksudnya ternyata ada Apa? Deko Terima kasih Ya teman-teman Teman-teman semuanya kita akan Belajar sama-sama ya Tentang teori of change Teori of change itu Menjadi change theory Kan ada yang namanya change theory Change theory itu ya Teori-teori yang Teman-teman pakai itu untuk perubahan Itu yang namanya change theory Ada yang tahu Change theory apa Secara satu contohnya Yang belakang itu masih semua Itu change theory Gender Itu change theory Jadi sebenarnya Jadi apa Sering ketukar gitu Jadi Dengan teori of change Nah Cara kita belajar sebenarnya Tadi kita akan ada Warming up dulu Karena isinya Di teori of change Sebenarnya kita Menggunakan imajinasi Untuk dibilangkan Luka tanpa ini Jadi Kita memandukan yang namanya Imajinasi kita Ya oleh karena itu Saya ingin warming up dulu ya Untuk mengaktifasi Otak kita gitu ya Supaya hangat Karena gini Otak imajinasi itu kan Otak kanat ya Semua dalam kita ya Ini kan otak ada Dua hemisfer ya Ada dua kawasan Kawasan kiri Kawasan kanan gitu ya Nah kadang Kalau sekolah hanya Makin tinggi itu Kita makin otak kiri gitu Jadi Jadi makin sangat logis Kita melihat sesuatu itu Logis gitu Nah di sisi lain Sebenarnya Ada Otak imajinasi Yang kadang Itu di Kita ya Di teman-teman NGO Itu kadang Mati kutub juga ya Karena kalau udah Terima uang Jadi langsung otak kiri Nah sebelum punya uang Otak kanat Mimpi kan langsung Seru gitu di kepala gitu Tapi kalau udah uangnya terima Ya Kurang Nah gitu kan Gitu ya Nah mudah Jadi semuanya itu otak kiri Itu Ada semacam Ada semacam Paradoks gitu ya Jadi gitu Jadi Orang-orang miskin itu Travisnya Sudah mati gitu Tapi kalau udah kaya Ya Ingat ya waktu mahasiswa Pasti ya Kalau lagi Atau baru lulus Dia belum dapat kerjaan Itu di kepala Mau begini Begini Itu mau ada sekali Tapi kalau sudah disini Tiba-tiba Dananya dikurangin Ayo kayak Mokiamat Ya Proyek habis Sudah Mokiamat Nah Tapi itu ya Jadi nanti Kita baru menambah Sintar Kemudian ada pengantar TOC Itu Share Taksir saya Pada Theory of Change Harapannya bisa membantu Kemudian kita akan Latihan TOC Ya Yang hari ini Sampai ke Inisiatif Jadi sampai ke Inovasi kita That's why Nah besok hari Sebenarnya di dalam Theory of Change Kita ada yang sebut juga Theory of Action Nah teori of Action Itu besok Ya itu udah Sedangkan Kita akan menjadi Proposal Jadi theory of Action Itu sebenarnya Kita pasti Udah biasa Nah harapannya Besok siang Kita udah share Share pada kita semua Itu prototek Proposal kita Saran saya sih Contek-contekkan Kan supaya lurus bareng Iya kan Jangan sampai Saya bersaing Contek-contekkan Lebih bagus contek-contekkan Lulus bareng kan keren Kalau saya Menghalaukan Contek Karena Saya keren Oke Nah sekarang kita Warming up Bayangkan Kalau saya ingin belajar Theory of Change Atau ingin bikin sesuatu yang baru Ke depan Kita tuh Bayangkan kita Semacam Kayak petual Kayak Kayak orang yang sedang Berpetualang Oke Bayangkan Jadi Kalau berpetualang itu Pertama itu ada Calling Ya teman-teman Kalau mau naik gunung kan Nggak ada perencanaan Setahun dulu kan Tiba-tiba Bergunung yuk Berhutan yuk Jadi biasanya Kalau orang berpetualang itu Nggak dipikirin dulu Ada calling Putuskan Tapi biasanya setelah diputuskan Kan duitnya nggak ada Gimana Jadi ceritanya Kadang-kadang Kalbisan uang lah Macem-macem Tapi itu harus terjadi Saya ingin Tolong teman-teman Di meja Boleh nanti Dipanggap Diterikan sama hotel Pilih satu petualangan Di masa kecil Sampai remaja Itu yang Seru banget Seru Beda Kreatif Berani Mungkin Nekat juga Jadi pilih satu Petualangan Di masa remaja Itu yang paling Horor Kita pernah Misalnya Punya uang Sama sekali Di Terminal Dus Sibuya Cepang Baik nggak Kalau di Sibuya Bikin muda ya Tiba-tiba Nggak punya uang Adanya di stasiun Busnya Sibuya Cepang Sibuya Bikin orang Oke Jadi Saya berikan waktu Dua menit Tutup pilih aja Mungkin tahunnya Mungkin Apa Nenya Koko-koko Cerita Koko-koko Peristiwanya Ya Misalnya Kemarin Ada satu Teman tuh Cerita Saya Ngomong Kering Ini dari Muda Harian Rp340.000 Sampai Tiga menit Tiga menit Atau dua menit Pilih satu Petualangan Di masa kecil Atau remaja Yang keren Yang seru Yang Menunjukin Kenakalan Teman-teman Masa Kalau Tuan Gio Enggak pernah Nakal Kan Bersini Pernah Kalau Enggak Nakal Mas Pernah Tuan Pernah 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 Oke Tahapan berikutnya adalah Giliran cerita di meja mas-masin Eh Karena ceritanya seru tuh Ya ceritanya jangan sedih juga ya Muka itu Terus tubuhnya tuh Miskin Dari keluarga yang sederhana Jangan menyebarkan kesedihan Di ruangan ini ya Jadi keseruan Oke Giliran masing-masing punya waktu 5 menit Jadi kalau belum 5 menit Saya dulu Naik gunung Gitu dong Jadi ada Ada deskripsinya Ada ceritanya Mungkin yang pernah kelaparan Kehujangan Kalau kemarin ada satu cerita Teman-teman Tidakkan ke meja Teman-teman Tidak 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 terima kasih terima kasih Hai di sini di sini di mana itu di desa itu Anda pun sudah berpikir pulang jadi besok di luar setelah itu saya buka saya buka saya kembang di sekitar itu kamu enggak ada di sini-sini rumah jadi sepatu itu jangan lupa kerja di lokasi lalu enggak mau ada ada sebuah istirahat Hai Hai apa-apa selamat aku selanjutnya Tahu 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 Sampai pagi Ternyata 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 Oh Terima kasih. 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 Salah satu saja. Laki itu. Tapi tidak harus merangkuh. Tapi kira-kira apa sih pelajaran yang kita bisa peroleh kalau kita kaitkan sedikit dengan teori UNSC. Terima kasih. 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 pencuri, tapi bertemu dengan binatang yang sama sekali belum pernah Pak Yosef penuhi sebelumnya dan Pak Yosef sampai sekarang tidak tahu binatang itu apa, karena di tengah jalan tiba-tiba binatang itu mengeluarkan suara yang sangat besar, kayak menarung begitu, mengaung terus Pak Yosef, wah ini kayak gimana ini, binatangnya kan di depan situ sedangkan kampungnya depan situ, saya harus kayak bagaimana untuk melewatinya jadi Pak Yosef yang masih ingat juga untuk berdoa, kata Pak Yosef tidak tahu yang benar atau tidak ya tapi Pak Yosef bilang ingat untuk berdoa kita ikuti saja, Pak Yosef ingat untuk berdoa, lalu setelah itu ambil jalannya itu mutar, supaya jaga jangan sampai ada binatang atau sesuatu yang ikut dari belakang, jadi jalan itu mutar-mutar gini, setelah itu bisa tiba ke desa di sebelah, jadi Pak Yosef belajar untuk mau capai apapun yang penting berani, maju saja untuk bisa berdansa itu cerita pertama dari Pak Yosef setelah itu dari Mbak Fia, jadi ini ceritanya waktu masih kuliah, Mbak Fia ini dari desa, setelah itu selama masa kecil itu hidup bersama dengan orang tua dan setelah memutuskan untuk melanjutkan kuliah, Mbak Fia pergi ke kota lalu melanjutkan pendidikannya di sana, hal yang menarik untuk Mbak Fia, Mbak Fia bilang, saya merdeka bebas dari segala sesuatu, tidak ada yang untuk apa-apa, setelah itu saya bisa mengatur hidup saya sendiri dan Mbak Fia memilih sesuatu yang selama ini di luar dari apa yang Mbak Fia pegang seumur hidupnya Mbak Fia mau mencoba untuk masuk dalam satu lingkungan yang ciri-ciri merdeka yang sebenarnya kayak bagaimana ya masuklah Mbak Fia ke Mbak Fala jadi bagian dari mahasiswa pencipta alam di sana Mbak Fia belajar umumnya ternyata yang merdeka kayak begini ya oh ya bebas-bebas saja begitu apa pun bebas-bebas saja dan Mbak Fia senang karena masuk dalam organisasi itu Mbak Fia bisa ambil pengalaman untuk sedang manjat beberapa gunung yang bayang jadi Bapak Ibu semua, kalau saya berombak tapi tidak menghanikan Mbak Fia diam-diam menghancurkan sudah benar-benar mencoba ya ditaklukkan ya kalau Mbak Rauda ini juga sama ini anak pesantren Bapak Ibu semua tapi memilih untuk keluar pesantren ya jadi karena doang bapak kayaknya saya tidak cocok ya jadi pesantren kayaknya saya lebih aman untuk beliau pesantren lalu Bapak Ibu sudah ya yang penting dasar agamanya sudah ada sudah boleh keluar lalu disuruh lah untuk masuk dalam sekolah waktu itu ambil sekolah SMA-nya itu untuk di bagian perikanan ini-ini adalah masuk saja di sekolah perikanan nanti sekolah lulus bisa kerjanya perikan rumah karena ada kantor perikanan sekolah lulus lah orang tua ini lalu masuklah ke sekolah perikanan disana ternyata mendapatkan sesuatu yang di luar bergagakan 3 bulan disiksa habis-habisan jadi Mbak Sudha belajar betul untuk oh berpengalaman untuk menurunkan berat badan dari 60 sampai 50 sudah bisa tapi sekarang tidak mau dicoba lagi karena selama 3 bulan berdua-dua banyak kegiatan fisik dan waktu itu senior dan juniornya begitu kuat jadi banyak pekanan-pekanan yang ada di dalamnya kalau saya sendiri ceritanya adalah belajar untuk bisa ya coba saja segala sesuatu karena di kelas 2 SD saya belajar pertama kali untuk jalan kaki yang sangat jauh karena kampung ibu saya itu ada di daerah pedalaman jadi pada saat liburan sekolah saya harus jalan kaki kurang lebih lebih dari 30 kilo waktu itu saya masih kelas 2 SD dan disitu saya belajar oh iya pada saat jalan kaki berjalan kaki jangan ingat yang jalan kakinya tapi lihat daerah sekitarnya karena waktu itu banyak sekali jambu monyet untuk kami di sebenarnya jadi sepanjang galang bisa makan jambu monyet dan petualangan saya ketika balik lagi dari kampung ke kota itu bisa pakai kuda pertama kalinya jadi itu merasakan jadi yang kami belajar jadi yang kami belajar adalah apapun itu hadapi saja jadi mau baik atau benar mau keluar atau masuk kemana saja hadapi saja yang penting apa yang inginkan tercapai terima kasih saya bisa jadi MC ya jadi saya ngapain ceritanya saya coba rangkum sedikit-sedikit saja kalau begitu saya inginkan dari cerita beliau ceritanya Pak Agus ceritanya dulu beliau itu pas masa kecil jadi anak beliau jadi pernah nyabit sama temen-temennya kemudian dulu istilahnya pas masih kecil itu ada istilah tubuh rumput gitu jadi sama-sama nyabit kemudian nanti kumpulin rumputnya kemudian keranjangnya dilempar siapa yang paling dekat nanti dengan keranjang dia dapat tumpukan rumput itu jadi positifnya ada yang bisa ada yang bisa ada yang bisa kembangkan karena duluan penuh gitu kan keranjangnya negatifnya yang kalah yang tak pulang-pulang sapinya tak makan-makan kemudian cerita dari Pak John beliau itu ceritanya jadi mantan-teman yang tobat secara kasarnya dulu masa muda di masa-masa mudanya itu ya tahu kehidupan timur kata beliau gitu kan jadi ada mabuk dan sebagainya akhirnya pamannya ngajak ke Jakarta pertama kali jadi pamannya ngajak untuk tindak dari lingkungan yang kira-kira akan membahayakan gitu kan ke lingkungan yang supaya Pak John menjadi lebih baik lebih mantili dan sebagainya cuman pamannya ini pakai trik juga gitu kan supaya Pak John bisa pertahan gitu Pak John dibawa naik kapal gitu kemudian sampai Jakarta disayakan kos kemudian ditinggal jadi disuruh bertarung sendiri gitu kan apa namanya malahan hidup gitu akhirnya disisakan uang 200 ribu kemudian itu yang membuat Pak John bisa pertahan berpikir kemudian beradaptasi dengan lingkungannya sehingga sukses seperti sekarang ini gitu kemudian Pak Eka ini cerita cerita malam jadi agak horror gitu ceritanya kalau Pak Eka ini jadi untuk mendapatkan bet atau apa istilahnya naik wangkat gitu jadi beliau itu harus melewati beberapa tantangan malam sampai masuk kuburan dan sebagainya itu bisa saya tangkap kemudian cerita saya sendiri apa ya tadi ya jadi ini cerita waktu saya kuliah waktu saya kuliah jadi saya tinggal di Lombok Tengah kemudian kuliah di Mataram kemudian di sebuah organisasi teman-teman ada yang calling seperti cerita Bapak ayo kita kemah ke air terjun Guntur Macan namanya jadi berdasarkan Ivo karena saya juga tidak tahu air terjun Guntur Macan ini indah sekali kemudian tempatnya di atas gunung jadi kita harus sedikit mendaki dan di tengah hutan nah dari cerita itu akhirnya saya tertarik cuman saya diajaknya itu via telepon sementara teman-teman ini yang di kampus ini sedang ngumpul gitu ayo kita ajak si Karno akhirnya saya ditelepon mau ikut ke air terjun Guntur Macan kita akan kemah semalam baik kalau gitu ini untung selalu jadi kita mau berangkat rencananya asar berangkat selesai sholat asar kemudian kita berangkat perjalanan ke sana katanya ke desanya jadi sekitar satu jam bedah lagi jalan deh air terjun tapi kalau kami tunggu katanya saya maghrib sampai sana kalau begitu jalan duluan nanti saya nyusul mungkin nanti kita ketemu di kantor desa apa namanya di desa ke dimana ini saya peranikan sendiri nyusul karena yang terbayar terjun yang indah kemah sama teman-teman gitu lah karena rupanya terjun Guntur Macan akhirnya saya nyusul sambil telpon sampai di jalan telpon lagi selesai kemana sebentar lagi mau nyampe desa 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 Guntur Macan sama desa saya lihat terus saya ikut sampai saya nyampe di desa Guntur Macan saya telpon lagi HP saya habis casnya batrenya akhirnya gak bisa saya telpon dua cas juga enggak kan tapi karena tadi dari info ketika saya telpon kita mau kemah di air terjun akhirnya saya tanya di warga ini sudah mewagrik oh jalan katanya ada teman-teman saya tadi sekitar ya belasan lah saya bilang ada katanya tapi kalau mau ke sana jalannya kayak gini akhirnya saya naik sekitar 30 menit sudah belum ketemu juga air terjunnya tapi beruntungnya ada orang pulang dari kebun mungkin bawa hasil panen saya tanya pak air terjun berkar macar itu gimana kok masih sekitar sekian menit lagi mau kembangkan karena itu udah mau akret sendiri dan ternyata tempatnya itu agak horror juga tempat orang bertapa dan sebagainya akhirnya orang-orang yang saya tanya itu menganggap saya mau ke sana ini sebetulnya bertapa gitu kan terus jalan sampai madri sudah gelap gak bisa lihat aku udah di tengah hotel udah tempat banyak lagi akhirnya saya tidur sendiri sampai pagi itu ada sebuah sarung jadi modal saya sarung aku ikut sendiri pakai sarung kemudian paginya akhirnya saya tunggu teman-teman itu sambil nyari gimana terjem teman-teman belum ketemu juga akhirnya mereka lewat di jalan itu ketemu sama rombongan ternyata mereka itu kemahnya di kantor di masjid desa paginya mau berangkat ke sana akhirnya saya di luar di sana di sana semoga terima kasih terima kasih terima kasih terima dari dari susu datang selamat sampai semoga Terima kasih. 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 disana baru ketemu para pendaki yang lain dan termasuk dari UI dan segala macem baru ternyata silikasana Aceh kalau kemana-mana tuh hanya ibu Aci Meng gitu kan disitu kita saling bertukar bekal saling bertukar cerita disitulah akhirnya itulah kedekatan para pendaki dan Bapak Allah itu ya blur di alam raya Terima kasih itu dari sharing cerita petualangannya dan sebenarnya kita masuk ke itu kadang membayangkan menulis proposal tersebut semacam rencana petualangan ya karena selalu ada yang berubah kan ya dan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan nah kalau kita belajar dari cerita-cerita ini menjadi pertanyaan para evaluator jadi kalau kita mau membuat proposal kadang di kepala nanti kalau di evaluasi gimana sih ya ya yang menarik dari proses ini satu ya yang ingin nanti saya kebuka yang saya maksudkan kita kita mengevaluasi itu mau di evaluasi apanya gitu eh si apa kita nggak bisa ya outputnya apa itu kan nggak direncanakan ya jadi dulu ya kalau kita belajar misra kalau kita tidak punya rencana maka kemana pun kita pergi kita sudah setuju kemana pun sudah setuju ini menjadi pertanyaan bagi orang bagi banyak orang itu itu ya yang kedua itu kita diseluruh masih banyak korupsi jadi kalau ngasih ke pemerintah takut dikorupsi ya jadi mereka tanpa babi-bibu kasih aja itu enjau pasti beres beres itu 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 enjau itu kayak makhluk suci nyaman yang disebut sebagai critical mission organization jadi organisasi itu sudah dihubungkan sebagai ya ini jadi mencapai musiknya itu sudah harus diselak sudah beres itu 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 sekarang udah gak bisa seberapa bisa bukan sejuk ekonomi yang besar sekali, tiba-tiba donor, donor mulai tanya ke E-Force, Oxon, setelahnya, apa sih dampaknya? bisa gak sih duit ke kalian? mulai gelagapan, kalau saya tanya tadi, apa dampak dari inisiatif teman-teman tadi? apa dampaknya buat Indonesia? sama juga itu sih, saya kebayang dulu, si donor-donor dulu kan cuma dapet jatah partai itu kan ini Vos, dari partai kiri, ini partai tengah, segala macam itu dapet, Jerman juga sama tuh mau misal dior, mau segala macam itu dapet jatah-jatahnya setiap 2 tahun dapet jatahnya, jadi di situasi ini, sebenarnya mulai bingung juga gila, saya tanya di sini, kan kaya sekian teman-teman LF ini mau dikasih ini cuma sedikit-sedikit, terus dapet jatah-jatah dampaknya apa? kan ruangnya kecil, ngapain? ngapain dampak sih? ini kan sama kayak model dual itu, terus dampaknya baksin lagi udah kecil ditanya dampak kan? apalagi cuma 6 tahun, apalagi 10 tahun apa itu bang? nggak logis kan? ya dikasih kecil ditanya dampak, jadi si donor-donor yang baik hati ini apa caranya untuk bantu teman-teman LF itu? karena ceritanya sebenarnya waktu kita bingung itu selalu semua, sama, jadi kalo kita lagi evaluasi LF itu, itu ceritanya selalu laporannya nggak cuma kalo makin bikin laporan itu laporannya, saya berhasil lulus itu apa gitu? belum, ya nggak ada ceritanya ya jadi kita tadi ceritanya kuat, pengalamannya banyak cuma waktu reporting kita... ini kenapa teori of James itu kemudian jauh di apa? seperti ini, karena situasinya seperti itu gitu jadi, sekarang pertanyaannya adalah kalo kita pake teori of James itu bedanya apa? dengan apa yang kita lakukan dalam penguatan perusahaan yang biasa kan gitu terus kita nggak pake teori of James ini kan gitu pertanyaannya kan nggak usah sampai capai bikin terus kita bisa bikin apa? cara yang biasa nah secara biasa inilah yang sebenarnya diperkenalkan kepada NGO itu tahun 90-an itu yang namanya logical framework itu semua sekolahan itu semua semua formulirnya pemerintah itu logical framework semua formulirnya donor itu logical framework ada misalnya Jerman namanya Soe ya gitu kan tapi esensinya adalah logical framework itulah perkaranya sebenarnya kalo kita pake logical framework yang nggak bisa keliat tuh pak bisa nggak bisa keliatan pak ini member idenya adalah menyederhanakan real real realitas realitas yang bisa keliatan yang kayak tadi intinya kamu nggak punya liatkan ya maksudnya kamu nipun polisi nipun tani ini 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 gak ada dampak ya jadi itu yang yang jadi penting jadi saya ingin share sebetulnya sebelum istirahat ya satu sebenarnya teori of change tadi yang saya sampaikan dia awal adalah bukan change theory ya saya ulangi bukan change theory atau teori-theori yang sifatnya kritis ya teori of change ini sebenarnya adalah ke semacam ambigu ya ambigu para evaluator pembangunan yang merasa kesulitan tadi membaca langkahnya NGO tadi jadi akarnya itu sebenarnya awalnya dari NGO bukan dari yang gede-gede basisnya itu sebenarnya dari NGO dia kecil, keren tapi kok kita gak bisa lihat dampaknya gitu bukan perkara kalian tubuh bukan, kalian tuh kecil, agile cepet bikin macam-macam kenapa susah kita membuktikan bahwa mereka punya dampak gitu situasinya bukan karena kita malas bukan disuruh kemarin kalau di dalam diskusi dengan kawan-kawan di BPDLH dan juga KING-KING-KING itu juga muncul sebenarnya seperti sekat gitu, teman-teman bingung kan namanya ya, tapi itu sebenarnya kita udah lakukan gitu maksudnya gitu loh coba kan gak ditulis itu soalnya kan nah dicatat tapi itu semua menjadi values-nya NGO sama juga theory of change itu values-nya jadi NGO gitu ya jadi sebagai supaya kita sama-sama gimana sih theory of change disini berkembang gitu jadi disini ada satu kutipan yang menarik dari salah satu dulu saya ikut apa workshop membangun theory of change dari ruang negara sampai dengan teman-teman Belanda tapi esensinya gimana ini yang kecil semua punya impact disini yang ditulis adalah bahwa kita menemukan sesuatu yang baru basisnya itu bukan ya tadi disini kan sebutnya kita bukan mencari landscape yang oh ini baru ya yang baru itu cerah biasa gitu maksudnya jadi ketika ada cerita tadi kehujanan nih ya kehujanan dari penggarong ke Samarinda SD anak-anak SD kebanyakan naik sepeda dari penggarong ke Samarinda itu kalau bapak ibunya pasti ngeri-ngeri sedangkan ya kan ini kan melihatnya dari pertama anak itu nakal bisa juga dilihat dari anak itu kan gitu jadi dari satu persiwa yang sama kalau kita melihatnya dari sisi apa dari mata yang baru kita tuh keren gitu cuma kan kita kadang orangnya tuh gak sombong ya tentu ya jadi kalau ya misalnya cuma pendampingan saja kok gitu itu 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 bagi saya dia sebenarnya teori of impact yang lebih jelas jadi teori yang menjelaskan tentang dampak itu yang kita pasang karena kita terganggu dari tata dampak sebentar kan kan ada analisis dampak lingkungan gitu ya dampak itu kan buruk ya itu kan sesuatu yang diasumsikan buruk padahal dimasukkan ini ini adalah dampak sesuatu yang baik dalam pekerjaan kita gitu sebenarnya adalah yang disebut dengan permanen perubahan yang permanen kalau belum sampai tanggungi itu itu belum sampai dampak kalau belum ada satu perubahan penelaku yang permanen di masyarakat yang kita intervensi itu itu mungkin jadi dapat boleh jadi outcome pengetahuan masyarakat tentang bibit-bibit yang cocok untuk lahan kering yang lereng itu itu kan perlu nambah pengetahuan itu bukan dampak kalau kemudian pengetahuan dipakai untuk menanam buah-buahan menanam sayuran dan sebagainya kemudian senyuran itu bisa dijual segala macam segala macam kemudian menjadi contoh semua masyarakat di kecamatan itu menanam dengan cara yang sama dan isinya sama dan masyarakat itu menjadi secara dan lingkungan menjadi berkelanjutan itu baru naik ke sinagung itu bukan dampak baru sampai saya di punca berkarnanya pertanyaan apakah mati Allah sesuatu kalau enggak dari buahnya karena kan kegunungan ke Tuhan iya kan kalau dan juga jadi preman juga ya enggak ada jadi ini ini tapi prinsipnya adalah ingat disini theory of impact ingat deh jadi fokus di theory of cintur disini jadi dengan vertical favor kan fokus di output karena memang sistem keuangan macam-macam fokusnya ke output kalau di ke pemerintahan itu namanya kinerja ya kan kinerja namanya kinerja jadi itu yang bisa dilihat jadi yang dilaporkan itu nanti kalau misalnya pakai bukan tidak pas laporan nanti tahun depan ke pdr ceritanya jadi kayak cerita tadi jadi saya telah melakukan workshop ini kemudian ada 100 tani yang ikut workshop kami sudah ada tanaman yang ditanam oleh para tani dan juga laki-laki dan perempuan sekitar 2000 pohon gitu itu sebenarnya kalau dari teori of chain orang jawa bilang mantau ya gue udah tau gitu terus banyak apa tau mungkin cukup biasanya oke jadi apa itu teori of chain teori of chain itu adalah teori of chain adalah kebasan jadi ide dan hipotesis hipotesis itu kita dikeyakinan teori yang kita yakini sendiri gitu yang dimiliki individu jadi tadi teman-teman tadi kan punya pengalaman balik buruk itu kan punya teori sendiri jadi kalau beberapa orang itu kayak gini saya kalau berani melakukan sesuatu pasti terwujud kalau saya nekat itu pasti saya bisa sampai ketujuan saya itu kan keyakinan-keyakinan pribadi yang kita belajar dari masa kecil dari orang tua dari sekolah dari berorganisasi dari berteman itu kan mempengaruhi kita melihat sebuah kenyataan yang ada di tonton kita ya contohnya misalnya kalau saya nggak dengan gerakan NGO semacam ini saya anggap butang Indonesia baik-baik saja kan kan misalkan itu liburannya ke filah-filah hijau mana yang rusaknya nggak ada kan nggak ada kan gitu teman-teman kalau pas kembarung gitu kita sudah habis nih kan ini 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 ya kan tergantung siapa melihat dari persepsi yang kita masing-masing jadi ada satu peristiwa belum tentu kita sama gitu karena kita punya sejarah masing-masing disini gagasan yang dimiliki individu ya dan juga kemudian organisasi nah tiap organisasi pasti berbeda ya misalnya ada yang energi siapa yang energi ini yang energi nah yang energi kan melihatnya energi aja bawa dunia terselamat kalau energinya terbarukan kan gitu ya kalau misalnya di dunia pertanian ya kira gitu kalau pertanian itu yang akan menyelamatkan dunia kalau misalnya ekowisata ekowisatalah yang akan menyelamatkan dunia gitu ya kalau ikut kegiatan keagaman percaya kalau doa kita akan menyelamatkan dunia itu itu teori yang kita mengikini sendiri benar semuanya semua orang itu punya teori semua organisasi punya teori tapi kan tak tertulis kan semua itu cuma peningkatan kapasitas petangin feeh berapa itu kan itu di perposa itu ketahuan jadi ke kampung transfer yang miskin perlu yang maksudnya kalau disini di apa di Jakarta kita biasa naik masjid naik bagaimana sebuah perubahan bisa terjadi itu miliknya teman-teman itu kita semang belajar jadi sebenarnya 25 lembaga ini kalau kumpul bareng terus bikin asosiasi atau bikin buruk ini ngompor jadi kalau kemudian kan ini tadi teori of jennya itu melekat di kita kemudian cara pengalaman pengalaman kita yakin pokoknya kalau ingin mengguah petani itu kita harus hidup bersama mereka kalau nggak pernah nggak bisa pengalaman organisasi itu gitu gitu tapi terus yang apa yang punya pabrik itu bilang saya nggak pernah ke kampung masyarakat juga berubah makan indomie dia nggak pernah ada di kampung kan tapi mengubah perilaku makannya gitu karena saya pernah di masyarakat ada di merabu seminggu makannya saya tidak 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 padahal ada ikan luar biasa di sungai saya tidak bisa masuk ikan itu itu ini ini jadi sebagai sebuah peneratan maka dia adalah kerangka panduan krimbo jadi jadi dia sebuah kerangka panduan ingat kerangka panduan bagi semua tahapan jadi bagi semua tahapan itu maksudnya dari mulai tahapan berpikir bertindak kemudian refleksinya memahaminya itu panduannya jadi panduan pertama itu cara berpikirnya dulu diberesin tuh ya kan ini kalau panduannya jelas bikin proposal tinggal saat itu selesai kalau enggak kan bingung apa lagi ya apa lagi ya apa lagi ya ini tentang berpikir gitu saya bertindak melakukan kenapa kamu bikin training kenapa kamu ngumpulin warga kenapa kamu ngumpulin wartawan ada teori ya kan jadi ini yang agak berbawangan dengan pengalaman masa kecil itu masa kecil memang mempengaruhi kita tapi pada masa kecil kita enggak pakai teori of jenggan nekat ya kepanin karena ya berani tidur sendirian di planningnya enggak gitu kan saya adalah seorang yang pemberani ya kan gitu kan saya pasti akan mampu ini saya buatkan domennya gitu sampai nanti tidur di air terjun itu karena memang berani kalau ini sebenarnya saya jadi terintasannya enggak keren gitu ya kan gitu oke jadi ketika ini kan ada saat organisasi bersengaja melakukan intervensi sosial kan kita ketemu orang ini apakah kita menanggap orang itu bodoh enggak dikasih informasi ya kan di sini ada nanti ada apa istilah beruntut psikal ya kan ketika pilihan kita bekerja dengan masyarakat ada ada aturan mainnya itu kan menindahkan sih kan kita harus mengoporan setuju dengan inisiatif ini dan sebagainya memang lebih repot tapi kata teman yang baru di kelas kreatif saya kemarin ya memang harus repot kan kerja sosial kalau enggak kalau enggak repot ya kemarin begitu jawaban antropolog yang saya tanya nah disini kalau demikian maka sebenarnya ada theory of change sebagai pendekatan antara dia sebuah panduan tapi jauh di bawah Al-Quran yang sama ini jadi Al-Quran nah mengapa TOC itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua karena gini ini yang bedanya bedanya itu kalau di TOC kita melihat realitas yang disebut komunitas itu tuh kompleks masyarakat tuh layeringnya gini kamu kalau melihat masyarakat betul kan dia tuh dikenakuannya kan rumahnya kayak apa apa yang dimakan ya kan apa yang dipakai gitu kan apa yang dipanen apa yang dipanen gitu kan itu namanya satu itu real yang kelihatan tapi real yang kedua yang gak kelihatan pada saat kita bekerja dengan masyarakat adalah proses-proses sosial bagaimana mereka ngambil keputusan dan bagaimana perang perempuan bagaimana anak muda terjadi dalam pengambilan keputusan boleh masyarakat itu berbisnis itu kalau gak tahu harus kalau malah tinggal dengan mereka kan kalau yang melihat produk itu bisa sehari-hari dilihat di potret-potret itu kan bisa nah kalau proses kan bisa dipotret mungkin di video bisa nantiin aja tiga bulan video kan ada tuh kamera yang bisa muter tiga bulan untuk proyek-proyek tol pakai kamera itu jadi nanti tiga bulan udah jadi film tentang gimana jalan itu dibangun nah yang ketiga yang gak kelihatan sama sekali itu milih-milih boleh ini boleh apakah gak kelihatan itu itu kenapa sex code menjadi satu catatan karena itu gak kelihatan jangan-jangan kita menyalahi nilai-nilai masyarakat disitu bubar 1M setahun bubar ya kan jadi celampau murah kita merusak komunitas itu gara-gara uang 1M itu jadi disini kita harus menyadari kalau akan menggunakan theory of change itu maka kita menyadari pertama adalah realitasnya kompleks ya berubah kan di tingkat komunitas itu kompleks gak segala gak bisa kita sendirian terus berakhir berubah itu berubah karena saya prek kalau bahasa Jogjanya itu prek bohong kalau teman-teman menggunakan theory of change gak mungkin dilakukan perubahan itu sendiri sama juga cerita saya lagi cerita reman Aceh dimana mereka ikut saat terus mulai kayak cip-cip merasa jago terus ngajak teman-temannya ke gunung iya kan nah disini sebenarnya ini adalah bahwa cara cara si sarnya itu menunggu seseorang ini itu kejadiannya kan sampai ke sinabung pertanyaannya adalah sarnya ada gak di perencana satu alumni kita harus naik gunung kenapa harus dilaporkan kamu di rencananya kenapa harus dilencarakan jadi disini sebenarnya adalah bahwa proses perubahan itu kompleks maka sejak awal ajak lagi tidak bisa diprediksi jadi si perubahan itu selain kompleks gak bisa diprediksi gak bisa diramalkan misalnya saya tanya ya beberapa pejabat tentang apa bagaimana prospek perutanan sosial lima tahun ke depan wah tergantung Jokowi gimana asumsi apakah pertanyaan akan jaga ini ini ternyata tidak mudah memprediksi jadi ini bukan prediksi kalau teori of jen teori of jen adalah keyakinan keyakinan tadi kita bangun untuk membangun atau membentuk masa depan yang kita inginkan ini masyarakat bukan keinginan oh yoi BDL ini dana pera organisasi kami akan beli handphone 10 ya iphone 13 pro max untuk apa itu ini 10 handphonenya akan kami taruh di kampung-kampung untuk bikin video-video youtube kita akan monitoring bagaimana manajemen kelola rakyat untuk pastarian hutan di 10 titik sumantan utra oleh bingung ini besoknya atau bingung rangs iya kan setuju oke kejadian benar katanya film itu masih satu dua menonton itu dirinya sendiri sama tetanggan roh yang ada efek oke ini fans itu tidak bisa diubah dengan kita sendiri kalau demikian mengapa TOC itu penting ini salah satu bocoran bocorannya itu ini semua aktivis pembangunan termasuk NGO yang terkhormat ini itu selalu gagal mengertikulasikan kegiatannya sehingga menjadi kegiatannya tidak bisa contohnya sederhana ini coba aja tanya ke teman-teman di satu meja kamu lagi ngapain sekarang ke NGO kamu lagi ngapain kan teman-teman NGO kalau ketemuan obrolnya gitu lagi ngapain yang salah jawabannya itu standar banget kan mengartikulasi kan sekarang kalau kepas di ini melakukan sesuatu keren banget satu satunya di Indonesia apa apa itu apa itu apa itu apa itu yang penting yang penting itu bumbunya apa gitu ya yang mirip kami gitu ya di organisasi itu ada training training itu sebenarnya training fasilitasi kalau training fasilitasi di LS ini gratis tapi kalau saya tambahin fasilitasi skill jadinya 10 juta yang free sama yang 10 juta sama ketipu aja yang 10 juta ini adalah temuan dan seterusnya tapi inti seharinya adalah teman-teman harus meningkatkan kemampuan artikulasi kenapa kegiatan yang bisa lakukan kegiatannya mencapai ini berapa ya sepuluh 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 mau istilah dulu atau mau terus ini terus ya oke oke apakah terima kasih itu yang kita bisa sepakati untuk mengatakan perlu orang banyak itu untuk kebetulan atau untuk sepakati untuk menurutkan sepakati untuk masyarakat sepuluh sepuluh faktor 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 sebenarnya boleh jadi jadi kalau enggak ini teori jauh seri siapa ya tadi teori jauh seri teorinya pribadi pribadi ini kalau ngumpul ngumpul mau bikin teori jauh seri mereka kan berdebat nah yang akan dibakai kan tadi kesepakatan yang mau dikiap tapi bukan kesepakatan malah asumsinya paling masuk akal yang belum terjadi misalnya apakah misalnya tadi bahwa petani itu baru berubah kalau kita dampingi berdua-dua jadi saya enggak saya tiga hari juga bisa gimana caranya nah ini yang benar yang enggak itu yang disepakati karena kalau misalnya berbulan-bulan saya kan butuh investasi orang ini kan untuk bayar hidupnya 12 bulan misalnya kali misalnya 3 juta atau 5 juta sebulan ya 5 kali 12 60 juta cuma kalau ada turi baru enggak saya punya metode cuma 3 hari bisa lakukan itu mau pilih mana nah ini yang dibuktikan adalah kamu itu terjadi gimana oh di masyarakat kamu terjadi di mana nah asumsi yang paling kuat lah yang paling berfaktor lah yang itu disebut asumsi paling kuat kalau itu kemudian diterima oleh teman-teman di sini maka boleh jadi kita akan pakai yang 3 hari ya kan nah kemudian kita akan pakai 3 hari kan tadi ternyata 6 bulan oh enggak terjadi apa-apa itu kan nah di teori yang saya per 6 bulan di review karena yakin betul enggak kompleksitasnya itu bukan apa nek alhamdulillah ini ada pandemi jadi saya bisa tabung ini harus ada workshop sekarang bisa pakai zoom bukan gitu terlihat ya ya oke nah manfaat ini manfaat maksudnya ini kalau kita pakai teori maka lebih memahami perubahan secara sistem ini sebenarnya karena kompleks itu tadi kan sistem jadi kalau sistem kan ini kemudian bukan sekali ketemu berubah kan gitu ya kan misalnya training ini teori apakah kalau bahasa jawanya itu ujuk-ujuk nanti siang kawan-kawan jagoan TOC ya enggak mungkin nanti minta PDH PDH WPDH susah yang namanya ya nah pasti harus singkatan itu ya enggak peran banget orang itu udah ngompol kalau mereka ngompolin kita pakai teori OVC harus ada teori OVC ya memahami perubahan secara 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 supaya tetap benar-benar pencantin tugas yang lain ini yang penting strategi dan kolaboratif nah kuncinya dengan TOS itu bukan langsung ini TOS saya gitu kita harus disini terus baru dilihat lagi lima tahun lagi gimana kejadian pak kalau ada perubahan ya langsung diobrolin kalau kita udah investasi ini kita uang 1M udah investasi 200 juta jadi apa-apa nih ya teman-teman lagi balik lagi mempercayakan TOS ini itu yang disebut sebenarnya agile yang kedua sebenarnya ini strategi contohnya jadi wah tahun 24 Jokowi turun gitu jadi gimana dia berjalan sosial bakal ya berarti di tahapan itu harus ada satu pertemuan yang membahas yang namanya strateji oke strateji besar supaya tetap jalan kan PSN kita mau ganti presiden mau ganti apapun gimana caranya supaya Rutan Razel tetap jalan jadi percakapan diskusinya seperti itu bukan oh yaudah kalau gitu lanjut aja prinsip di TOS karena kita tahu kompleksitasnya perubahan dan juga dampak yang akan kita buat sekecil apapun ya selevel kampung pun itu maka kolaborasi itu adalah bagian yang bukan kan itu datang miscarian itu wajib wajib mandatori kolaborasi itu mandatori kalau di teori of sin jadi mulai awalnya jadi saya pernah ambil contoh ini ada teman-teman anak muda nih bikin program nampu menanam sejuta pohon keren ya nah kemudian tahun kemarin itu berhasil nanamnya itu cuma 88 juta 88 pohon oke apa yang ini itu kejadian cuma saya ingin saya sampaikan ya bagaimana caranya bedanya antara menanam pohon tanpa TOC dengan menanam pohon dengan TOC kalau yang dengan TOC tadi dia hanya dapet support dari menteri akhirnya boleh di-dip di beberapa kota di seuruh profesi seuruh 90 juta 6 yang satu kota mungkin seribu atau dua ribu setelah setelah tapi apa yang terjadi kalau kita lihat trendnya youtube mungkin hari itu youtube-nya naik tapi setelah itu turun kan gak ada berbanya maka sebenarnya gak ada impact malah itu ditanamnya dimana itu kemudian siapa yang punya pohon itu akhirnya kan dikejadian berarti gerakan anak muda ini kalau di belajar situ cuma kalau misalnya mereka menggunakan TOC pertanyaan adalah dampak apa yang pengen diwujudkan ya saya ingin anak-anak muda itu punya perilaku menanam sekurang-kurangnya setahun itu 10 pohon ditanam anak muda di Indonesia oke kalau 180 juta anak muda ya berarti kali aja 10 1, 1,8 miliar mohon tiap tahun gitu harus disuruh gimana caranya caranya adalah pada saat mulai mau ide menanamnya itu udah ngomong sama komunitas selamun dari tiap kota gitu ini komunitas motor komunitas pedologi semua jadi kegiatannya tetap menanam tapi kalau ada teori of change-nya yang nanam tetap seribu ya di pohonnya terus kelamanya cuman yang dunia ini seribuan orang di kota itu kan punya peluang keimpangan gitu kan nanam baik-baik nanam terus gak ada yang tahu itu contoh antara TLC yang biasa teman-teman teman-teman sebenarnya solong fikirkan yang disebut kolaborasi itu bukan kolaborasi kecil-kecilan kolaborasinya sebenarnya satu inisiatif bancaan tadi rame-rame gitu jadi bikin dongengnya gitu nanti seru setahun kemudian pasti huru-hara nah banyak karseksif tentang TLC TLC itu kalau aliran Amerika tadi Pak mulakan ya cerita bocorin itu alirannya memang dia sebenarnya semacam obat kuatnya Lockframe jadi dia kayak steroidnya jadi kayak support jadi teori of chain karena teori chain chain kalau segera kalau ada teman TLC maka menjadi lebih helpful ini obat kalau kata tentang IPA senangka kalau keren kan fokus di output ya nah yang nomor dua TLC sebenarnya sedang membangun narasinya kita sendiri jadi jadi cerita jadi ini nanti kalau kata teosnya itu sama gini Pak kalau ini berubah kan ini jadi begini 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 kacau ini oke nanti 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 cerita hati seperti itu Mungkin itu enggak usah Ini begini Pak Ini Oke Karena sebenarnya teos itu bukan memprediksi perubahan Melainkan sebuah hipotesis atau teori Atas perubahan yang ingin diwujudkan Di masa depan Jadi bukan meramal Bukan roadmap juga Bukan skenario Ya Soal itu Pahing diperdiksi Arti kalau Jokowi Turun diganti oleh Turun ini Beda lagi Ini bedanya Ya bedanya itu satu Di teori of change Itu satu berpikirnya kompleks tadi Ini pasti enggak mungkin Kita ngomong Siapa yang disana Bantu kita sini Kok ngomong ini Ini dia Oke ini Apa lagi Jadi cara berpikirnya itu kayak Seperti itu ya Bukan Inward Jadi bukan inward looking ya Tapi upward looking Jadi selalu melihat siapa yang sebenarnya bisa membantu mewujudkan ini Nah kalau di love frame Itu berpikirnya memang linear Ya linear Ya Asalnya tuh anak kecil juga bisa Jadi kalau mau melihat dari orang yang pakai long Artinya tuh bisa Ya karena ini ya Sedapkan aja Kamu latih Kemudian hasilnya adalah Orang terampil Kalau orang terampil Maka dia Ya Artinya begitu kan Jadi kalau di turn of change itu menjuaskan perubahan Ya dari Kenapa sih perubahannya Gimana caranya Kenapa ini bisa berubah Itu nanti Pelatihannya begitu Ya Sedangkan di Di sini Kalau di love frame Bukan dijelaskan Hanya digambarkan aja Seolah-olah itu bisa terjadi Kenapa itu terjadi Nanti kalian ada ya Nah di turn of change Kita akan menggunakan namanya Pathways of change Pathways of change itu adalah Kayak jejari perubahan gitu loh Rakyatnya kan sama kan 25 NGO Yang memperoleh Dana dari BPDLA Punya impak besar Di dalam Menurunkan emisi karbon Dalam waktu setahun Iya kan Karena Gue sendiri kan sendiri-sendiri Ya Kecuali nanti teman-teman Kalau duitnya udah di kantong Masing-masing tuh Gak harus ngobrol lagi Biasanya tuh Kalau udah uangnya di kantong Ngobrol susah Sorry Saya sibuk Saya sibuk Sibuk Jadi Kalau Belum tuh masih Mal nih Di undang sini Terus ngobrol Ketawa-ketawa Coba aja nanti Kalau udah keluar Di kantong Pak Apa kabar Bisa kan kita berkolaborasi Saya sibuk ya Oke Nah Di sini Fokus pada Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi Ini mungkin gak Ini mungkin gak Jadi Pertanyaannya selalu Mungkin gak Mungkin gak Bisa gak lebih gede Epeknya Ya Bisa gak lebih luas Bisa gak lebih banyak Pohonnya di tanah Itu yang Pertanyaan-pertanyaan Natalnya Nah Kalau di Di sini Di Lockframe Itu relasinya Memang sebab Akibat segala Sebenarnya Yang tadi ya Ya Lagi aja Nanti Di sini Asumsi-asumsi Yang dipakai Di Theories of Change Beda dengan Asumsi yang Ada di Lockframe Kalau di Lockframe itu adalah Tadi urusannya Jokowi jatuh Mempengaruhi Program kita Jadi nanti Tahun 24 Laporannya Kedua Karena ini Tahun politik Singgah Kami Itu Coba Yang pasti Gitebak Laporannya Gitu Di sini Kalau di sana External Jadi nanti Laporannya Juga Perang Rusia Dan Ukrania Kenapa Pendapatan kami Turun Dan kami Tidak bisa Lebih Terima Ke lapangan Karena Kalian Terima Naik Itu Kejadian Nah Kalau di sini Sebenarnya Lebih ke internal Mana Asumsi Yang kita Bisa Control Sebenarnya Dari Inisiatif Yang lakukan Saya ingin Mengajak Kawan-kawan Jadi Aceh Untuk Nasa Menyamakan Karena Programnya Sejari-jari Dengan kami Makanya Saya punya Asumsi Impact Ini akan Meluas Kalau Saya Berhasil Membangun Komunikasi Dengan Kawan-kawan Di Aceh Kan Gitu Kan Gitu Kan Gitu 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 Jadi Jadi Di sini Ingat Asumsi Itu Sifatnya Jadi Asumsi Itu Internal Yang kita Bisa Control Contohnya Kasus Pemetaan Pemetaan Partisipatif Itu kan Luas Sekarang Sudah Sampai 17 Juta Heklar Kawasan Masak Adet Yang Dipetakan Tapi Ternyata Kalau Mau Masuk Kepetanya Pemerintah Gak Diterima Berarti Kalau Nanti Ada Ada Pengakuan Masyarakat Ada Pasti Dilakukan Pemerintahan Ulang Karena Si Petanya Itu Gak Gak Koneks Sama Pemerintah Kepulit Kan Dua Kali Kerja Jadi Karena Kerdonor Kenapa Gak Masih Atau Pemerintah Langsung Masuk Petanya Negara Jadi Jadi Di Dalam Apa Di Dalam Yang Sebut Internatur Karena Punya Asumsi Kalau Saya Sudah Buat Peta Serahkan Pemerintah Pemerintah Menerima Padahal Pemerintah Itu Kan Eksternal Gak Bisa Kita Pengaruhi Ada Politik Ada Hukum Macem-macem Maka 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 Bukan Asumsi Yang Ditampak Asumsi Yang Berhubungan Dengan Alasan Alasan Kita Untuk Memujudkan Dampak Yang Mau Kita Kuat Terima Asumsinya Masih Beda Beda Gak Yakin Jadi Tim Harus Sama Disepakati Yang Kedua Memperbaiki Desain Kegiatan Kita Lebih Inovatif Ketiga Sebenarnya Memang Bicara Berfikir Seperti Ini Kegiatan Kita Semakin Fokus Kita Buang Buang Kecil Tapi Kepak Efesien Efektif BPD Pasti Kuas Efektif Efesien Wah Itu Kalian pasti Disebah-sebah Baru Kali Ini Ada Semoga Yang Tangan Depan Lagi Juga Ada Manajemen Risikonya Kita Ini Risiko Dalam Medium High Kalau Terlalu Medium Ya Medium Kita Ambil Resiskonya Jadi Kali Ke Kantor Polisi Itu Kan Ada Resiskonya Kalian Anak Muda Di Ustin Ada Ada Kemungkinan Terjadi Ini Lebih tinggi Kalian Begini Ini Resiko Diambil Untuk Bisa Memastikan Intinya Ke Impact Gimana Impact Terjadi Nah Yang Terakhir Adalah Fokus Pada Pembelajarannya Yang penting Bagi Teman-teman Di BPDLH Juga Itu Akan Sangat Bermanfaat Karena Cara Kita Menengkap Dari Direction Yang Kita Sudah Jadi Istirahat Aje Dulu Karena Abis ini Kerja Keras Kan Kalau Puasa Gak Boleh Ya Saya Bukan Begini Cuma Ya Ada Waktunya Istirahat Karena Saya Gak Sampai Beri Oke Istirahat Istirahat Sengah Jam Kita Mulai Lagi Sedikit Ada Pengantar Habis itu Sholat Macam-macam Habis Istirahat Siang Kita Mulai Kerja Kompok Oke Thank you Untuk Peradanya Kan Jum Sengah 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 Mas Sengah Disirah Wah Ya Ya Pro Len Yes Ya A Hai Oh 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 Hai Hai Karena 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 Sumpah Apa Masa Terima kasih. 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 Ya, karena itu Yang itu benar Yang setelah itu Itu benar-benar Itu benar-benar Tapi dengar Saya tidak tahu Tiori-tiori yang bisa menemani Sial-sial Kalau hasilnya bagus Nah Jadi menurut saya Coba aja Dicoba ya Ini sesuatu yang Karena si donon-sonan Pengen dicatat juga Contribusi ke Indonesia Nah, lewat-lewatnya kan tidak dicatat Gitu loh Ini peluang-peluang Masa depan Ini sesuatu yang baru Ya, maka itulah Teman-teman juga Mana yang mudah Kita jelaskan Mana yang masih Dan kita tanggung Karena Ini 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 salah satu Di negara kita Kalau bisa Selesa Yang bisa Ayo kita selalu kita perlu mengamalkan siapapun kita nggak bisa mengatakan padahal dengan alasannya cukup tapi ketika perasaan akhirnya dapat uangnya pun berpribadi tapi bagaimana kita bisa mengeluarkan siapapun ini setidaknya kita bisa mengatakan bukan dalam isi terletakannya jadi itu bisa hanya pengalaman pengalaman yang terlalu kita menjalankan sebuah program kita menjalankan sebuah program yang terbukai sangat besar seperti ini nah, kita tidak berat dan kita jalan program yang terbukai karena kita kita dikuntur pasoran ini itu kita 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 Bagaimana kita mengatakan hal-hal pengantau serangga Arma untuk menjaga hidup yang terbalikannya? Kalau yang baru kan dia masih cacuran Ada sih donornya Jadi aktifnya kita ini Kita masuk ke dalam Modelnya pemerintah Bukan gak boleh sih Ada yang kita buat laporan Ketika dibaca laporan Ada yang khusus konsumkan Bagaimana kita berlaporan Ada tau-tau juga Sebenarnya itu yang harus dibatukan Bagaimana laporannya kita bisa Tapi dalam laporan ini ya Kalau merasakan semua Ini pertama Ini Memang tidak bias Ini kan di belakang ini Ada banyak orang kabinnya Yang safeguard bukan safeguardnya Harga-harga Ini adalah Kita pertama Kita pertama Ketika Tidak Ini Tidak Kita sudah melihat Oh ini Dari pantang sudah Sudah tampak Ini bakar panjang Ini Masih di pantang Bagarnya Ini gini Yang Yang udah beres itu kan mereka gunakan Lektara ya Ya Kalau kita gak mau langsung ke EBC Kan akan ke Lektar Ini yang berhubungan BPNR Gitu lah Jadi Nanti yang di audit Antara ya Antara yang Karena dia punya sistem Yang ini Ini adalah Spesial Gitu loh Dicoba Gak bisa pakai Lektar Cuma langsung Gimana nih Jadi Yang Yang Teratus Ini Teman-teman Kerja langsung Di mana Dia kan naik Pelengkaran Iya Iya Kalau pendek Lantai Lantai Kalau ini Langsung Itu Bisa gak Gitu Nah Saya rantai Sebenarnya Kalau teman-teman Memang Lantai Sudah ada Di sini Sudah tahu Cara penanyaan Kalau saya Memang Tidak Tim Memang Memang Respon aja Ini Kususus Kususus Karena Dilihatnya Sebagai peluang Alternatif Jadi Sebagai alternatif Bahwa Memang ada Yang Yang Jika Kalau Sudah Tidak Tau Ternyata Menggabung Kerja Uli Sari Op Tidak Tidak thri Teman Simpson Untuk Yang Tidak politik Tidak Kalau kurang, ntar ditambahin lagi. Cuman sampai 700 juta, kan? Besar dong. Aneh dong. Nyimpan memang nggak boleh dipakainya. Akhirnya, kami memutuskan mundur. Itu bingung besar. Karena baru-baru itu ada... Sembagai mundur. Sembagai. 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 Karena uang yang sudah keluar itu nggak boleh ditarik kembali. Jadi saya menarik diri ke arah maklumat. Sembagai. 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 Jadi kita menarik bagian mereka. Sembagai. Jadi masih tidak. Masih belum banyak berubah. Jadi. Menterikan dana setia. Dan dana populi setia. Yang mengarahkan setia. Yang mengarahkan. Jadi kita melihat. Realistis nggak? Dengan capaian. Dengan waktu dan capaian yang diperhatikan itu. Memotifkan nggak orang itu berkarya realistis? Kita berkaitan ini seperti setiap tahun. Setiap tahun kita diperhatikan bisa mendapatkan infeksi. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Yang mengarahkan itu bukan realistis. Orang kena tak buat apa pun yang penting. Orang selesai. Seperti. Ya. Jadi. Jadi jangan mikir, ini udah dibuangnya Ini diambil aja Ini diambil aja Satu orang atau dua orang Ini diambil aja Ini udah 50 juta ya kan? tinggal 500 jadi ini juga ini juga ini 500 ini 500 ini, kalau konfes kuning pekani tetap bikin dikit oke itu ditanam berapa ini jumlah pekani yang terlibat? kalau perempuan itu akan akan tinggal lagi ini ini cara aja langsung kecil biaya penanaman biaya penanaman itu 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 tapi kalau memang dalam konsep kemarin kita bicara dalam waktu ini kalau ini kenyataan apa? oke harga bibitnya itu harga bibitnya kita berharap kemarin sebenarnya bukan dari harga bibitnya mereka dapat tapi kalau dikatakan dikatakan sesuatu yang dikuali dikuali itu hasil langsung juga dia kan dikuali bisa ini ini itu itu ini 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 itu 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 ini itu itu ini ini ada bibit itu 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 makanya saya sebutkan dengan model ini ini kan dari kalau ini kita sama 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 itu 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 ini berarti ini di masyarakat ini yang dibantu menjelaskan itu juga Hai tapi tapi bikin pembusannya di busunya Hai dengan buat sawah ini dengan cepetnya pembitan apa kayak Hai ini yang membangun buka ya betul-betul itu dikasih ya ini lebih terlalu Jadi memang pacar sih sebenarnya, tajang yang kita lakukan selanjutnya Iya kan, karena dulu kan kita mau kerja sendiri Nah kalau kita ngasih, jadi gak bisa nih, terjadiin Oh gak terjadiin Jadi itu lah, gimana aja kan nih? Kan ke bank gitu, ke beli ya Nah itu kalau mau dimakan ini kan Sudah lah, sejak lingkur untuk aku nih Ya kan, kotak lagi kan Tidak ada gak nih, kalau di guna serifan juga Itu benar-benar ini Bukan anak-anak, ada satu tangga Kan jadi tuh Kita berpikir, tadi juga Kita berpikir, yang lebih kompleks sih Karena kita kan mau dampaknya Ini kan, kalau bisa gue tau, ini kan biasanya masih main-main tuh lah Maka ini, nah Ini, ini, ini Ini, ini Ini, kan lebih semua Iya Betul Itu yang punya peluang 2 tahun kedua Gitu Ini, ini, baru terluka Jadi Ya, ya Pasti, kalau kita masih lagi jalan itu Sudah gitu Terluka Terluka Karena kita Tidak berpikir Maksudnya 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 Ini tuh kayak Terimakasih lu bantuin gue ya Gitu Tidak, teorisinya Tidak, teorisinya saya Tidak, teorisinya saya Tidak, 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 tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Belum eines gitu Ya, selamat gini Yang This Maksudnya Menampakkan gaungnya Besar Tapi Sebenarnya Yang Itu di sini kita sebetulnya semakin banyak sudah merupakan durasi lain-lain sama kiri-kiri kami mempunyai Hai biar oke Hai ini tanya-tanya semenitnya sebenarnya ya tadi maka 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 populer itu 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 penyempat 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 yang penting berita mereka betul supaya itu ini penyimpian 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 tugas kita adalah semua yang mereka mau penyimpian nama kita sudah di situ juga baru kita merawat sebenarnya gak masalah kok gue gak masalah yang kita mencari kok glernya ditanya yang mau manfaatkan itu ini kan nanti teman-teman kan sama maka suatu itu kan yang yang penting yang 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 seperti ini ini pasti akan menunggu sama yang betul yang 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 itu yang 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 di Indonesia ekonomi ini ini bisa ini bukan sampai ke banyak karena ada satu kampung itu ini saya saya fokus karena kalau buahnya jelek itu ini 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 kita menolong orang lain sisi itu now terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin semua perempuan di kampung-kampung itu menjadi aktor utama dalam restorasi hutan. Terima kasih. 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 bahwa judul-judul itu adalah yang bisa mengubah pendapatan dan kalau di zaman dahulu itu padanannya seratus cuma kalau di zaman itu adalah satu jalur yang itu melibatkan banyak istri misalnya masyarakat desa itu satu jamur sendiri jadi masyarakat adat sebetulnya sebetulnya sendiri jadi buatkan jalurnya itu ngapain si aktor-aktor itu dipergiri jadi kira-kira sebetulnya berikutnya sebenarnya adalah kondisi yang sebenarnya bisa mempengaruhi kualitas intervensinya kita itu yang kadang-kadang dianggapnya ini agak eksternal sebenarnya jadi kadang di tip-tip yang dipakai hanya dijadikan rentangan gitu ya misalnya kayak ini gak bisa loh kalau habis Jokowi itu gak pasti ada nih program ini gitu ya jadi kita bukannya menyerang tapi justru mencari pikiran pikiran baru yang yang inovatif yang memastikan bahwa itu gak diputus gak di stop misalnya contohnya di pertanian sosial itu yang lemahkan di asosiasi petani-pertanian sosialnya kalau asosiasinya kuat siapapun presidennya dia yang akan ngomong kalau NGO kan gak cukup berarti program strategiknya adalah membangun asosiasi petani-pertanian percanganan sosial misalnya jadi dia yang akan memastikan percanganan sosial siapapun penguasanya dia tetap harus eksis yang mirip misalnya organisasi mahasiswa warna seperti ini setelah wajah itu mau persidikannya siapa ya tetap harus eksis jadi yang harus dibuat jadi gerakan jadi contohnya jadi yang kondisi untuk kualitas ini itu biasanya sifatnya dari eksternal gimana ekonomi misalnya LSM yang dananya dari Jerman sekarang kembang tepi sekarang uangnya Jerman semuanya diarahkan ke geraknya ya kan terus di mana gitu supaya gak mati itu yang sering nelfonin ke mas ada informasi gak dana dari Amerika kenapa kamu kan kaya raya ya kan tau di Jerman uangnya mulai mencet nih gak kenapa ditransfer ke Ukrania jadi Ukrania punya pengaruh pada apa yang sedang kita kerjakan sekarang ya jadi itu contohnya berikutnya sebenarnya yang ingin saya jelaskan apa sih level levelnya theory of thinking itu sebenarnya di level keyakinan kita atas perubahan level yang paling kiri karena kita yang menentukan kan contohnya saya itu suka dengan training maka saya percaya bahwa ya saya bisa mengubah Indonesia lewat pelatihan jadi saya bisa sombong bahwa tiga tahun terakhir ini mungkin 10 ribu orang saya training asumsinya mereka mengubah di tempat yang masing-masing ya itu ada aluminya atau kita rawat supaya tetap konsisten bikin perubahan misalnya baru aja kemarin itu kita bikin program namanya Gaharu Indonesia Gerakan Pembaharu Indonesia itu kerja sama Muhammadiyah NU sama Persekutuan Kerajaan nah ini akan melahirkan peribuan anak-anak muda menjadi social innovator nah ini contoh aja saya percaya itu jadi saya selalu pendekatannya itu individu-individu bukan organisasi jadi itu contohnya itu keyakinan saya ada buktinya juga ada ada yang gak ada buktinya juga contohnya teman yang lain organisasinya percayalah bahwa perubahan terjadi lewat perubahan organisasi kalau saya lewat perubahan individu seperti saat ini saya kan individu yang akan berubah ya teman-teman secara individu bukan ini dari sebuah organisasi itu keyakinan nah yang kedua adalah teori sosial yang mempengaruhi bisa teori sosial bisa teori politik teori sosial itu macam-macam ya misalnya saya sangat percaya saat ini dengan strength-based approach atau strength-based team game itu adalah cabang dari ilmu psikologi yang percaya bahwa semua manusia itu keren ya berarti saya cara berpikirnya adalah bahwa semua orang itu keren jadi kalau saya ketemu ibu-ibu di kampung segala macam ini pasti keren saya gak ngomongi bodoh karena saya percaya pada positif psikologi nah itu yang teori sosial apa yang mempengaruhi teman-teman juga silahkan ini dipajari ya ada namanya grand teori kan di sosial itu kalau bisa itu semua aktivis baca grand teori itu ya salah satu yang paling kuat itu kan teori tentang fungsi jornalisme bahwa yang sekarang itu sifatnya sudah sempurna kalau ada yang salah itu salah individual nah itu yang mempengaruhi cara kefikirnya pemerintah seperti ini ya dari mulai zaman swarta intinya adalah kalau ada kesalahan itu oknum kalau ada polisi salah itu oknum bukan institusinya kalau mahasiswa mukul dihadap itu oknum karena basisnya adalah fungsional fungsional itu sistem ini tapi kalau critical thinking misalnya kalau teman-teman agak kiri-kiri sedikit gitu karena maaf kita kemahasis agak berdua secara berdikirnya bahwa situasi sekarang strukturnya belum sempurna kalau mau disempurnakan strukturnya harus kita ubah berarti itu jangan lebih keras lagi ya karena mengubah strukturnya selanjutnya kita selanjutnya yang kita sebut impact di masyarakat itu kan mengubah kekanan sosialnya ya kan kalau kekanan sosialnya gak berubah ya sebenarnya kita gak berubah juga disana masih strukturnya dikuasai oleh seperti itu orang di desa itu ya sebenarnya kita memperkaya orang-orang desa sekreturnya orang di desa itu contoh aja jadi pasti ada teori terorisme secara yang mempengaruhi kita di nomor dua di nomor tiga sebenarnya mempengaruhi teori akse itu visi-visi organisasi kita ya kan kita individu kan nempel di sebuah organisasi mau gak mau itu tolong padahal visi dan misi organisasi itu yang harus kita pengen juga visi organisasi ya visi organisasi saya apa sih misinya apa nah misi organisasi itu yang membuat kita berbeda dengan organisasi yang lain yaitu yang kadang kita merumuskan misi yang masih berlepotan kalau saya rata-rata fasilitasi RS itu masih banyak masalah diperumuskan misi karena kebanyakan copy paste karena paling gampang jadi masih banyak masalah sampai yayasan yang gede-gede-gede itu juga ada masalah tentang mission jadi karena organisasi seperti kita itu kan mission driven itu adalah misi kan bukan profit kita kan gak dari profit jadi kalau jelas misinya ya teman-teman bisa melihat BPDLH itu dari perspektifnya opportunity bahwa ada problemnya ya kita tahu ya kan kayak tadi kan yang yang gak punya buku teksnya itu ternyata dia akalnya pintar keperstakaan ambil bukunya lempar dari jendela yang ketiga sebenarnya di sini yang paling penting yang mempengaruhi kita itu wilayah perubahannya wilayah perubahan itu maksud saya teman-teman kan punya domain of check domain of check itu wilayah yang memang kita ingin aktif di situ pertanian yang bisa perka hutan kan misalkan ini kalau ketemukan ya ya pasti nambahnya gak mungkin bikin panci ya kan pasti urusannya itu gimana kami ini supaya lebih kebun tapi gak mengeluarkan emisi gitu kan bagaimana supaya ada sapi ini bisa mengasihkan listrik gitu-gitu cara gimana ya itu domain of check itu pilihannya teman-teman mau bermain di area mana sekecil apapun NGO kita pasti ada domain of check-nya dan jangan jangan minden karena makin lokal itu kelak itu makin keren yang nasional itu makin kehilangan relevan yang makin relevan itu makin spesifik makin punya komunitas makin lokal itu yang akan jadi apa NGO-NGO masa depan karena makin unik contohnya sekarang saya terlibat dalam studi namanya Blue Skies Project Blue Skies Project itu metode research yang mempertanyakan segalanya gitu dan itu yang akan ditanya bukan lagi NGO kita gak percaya NGO loh kenapa ngomongannya sama terus siapa dong gak harus saya wawancara pokoknya harus cari orang biasa sebiasa-biasanya jadi sekarang lagi cari powerbentu orang biasa yang mau dia ajak wawancara yang kemudian yang yang bergerak itu ya pokoknya kalau saya saya bisa makan udah oke pak gitu kan kalau NGO gak mungkin gitu kan kami adalah sebagai pengharu untuk bisa sustainable development kita juga berusaha pada planet jenis apaan tuh nah terakhir sebenarnya adalah di teori yang paling bawah sebenarnya analisa dari proyek kita jadi tadi ada diskusi menarik ya disini tentang bagaimana sebenarnya kiat kita ya mengakali lah ya jadi kalau ada BPDLA itu teman-teman mengeliatnya sebagai satu bencana atau sebagai opportunity sebagai opportunity ya kita akali ya karena BPDLA sendiri kan masih belajar juga kan kan kalau sama-sama belajar boleh salah buat sama naik motor belajar dan mulai jatuh ini ya maksudnya jatuh gak boleh nah ini tergantung nanti negosiasi teman-teman sama BPDLA tapi prinsipnya adalah manfaatkan aja karena ini menunjukkan bisa mempercepat impian kita susahnya itu kalau kita gak punya impian ya kan pak mau mempercepat apa kalau misalnya gak punya impian saya tuh dapat uang aja saya syukur loh kan gak tahu loh ya nah berikutnya nah kita akan ada latihan cuma di latihan ini saya ada pengantar sedikit ya tapi latihannya selama makan siang setelah istirahat puasa siang nah ini kenapa theory of change itu beda sama sama dengan lock frame itu karena ini jadi lock frame ini dan kebiasaan kita kenapa kita juga suka lock frame karena lock frame itu mengontrol output kita 100% enak gak ini punya 750 juta yang dilaporkan 1 miliar dilaporkan 1 miliar kan enak semuanya under control itu yang bikin perkara gitu jadi kalau kita lihat namanya apa ya NGO tuh sibuk ya tadi sibuknya tuh tenggelam di output gitu jadi kita tuh sebenarnya dalam tumpukan output ditanya outcome-nya insya Allah ya jadi setelah itu terjadi karena kalau udah di outcome saja itu jangan-jangan kita kontribusinya 50% kan gak gak rela ya kan gak rela aduh cuma 50% kecil banget padahal yang disebut outcome itu memang kontrol kita makin turun boleh jadi ada orang lain bantu investasi disitu kan jadi kuncinya waktu kita berpikir outcome-based makanya kita berpikiran siapa yang mudah siapa yang bisa membantu kita lebih gede lagi gitu makanya teori of change cara berpikirnya juga demikian jadi misalnya nanti dapat satu M ya potong-potongin aja ini untuk apa naik untuk audit ini untuk apa naik apa naik sisa 790 juta buat lapangan berapa kita mikir dengan uang segitu kita mau bikin huru harapan tentang siapa pakai uang tamen dari mana gitu cara berpikirnya karena fokus kita di impact nah kalau di lock frame kita fokus di output kesini itu namanya install kalau Tuhan mengejarkan terjadi outcome buatnya dijelasin sama teman-teman NGO itu paling susah saya itu udah wawancara banyak outcome-nya apa itu outcome-nya malah ditanya balik ya itu kalau main bola bolanya kebar itu outcome jadi di sini ini yang namanya di dalam apa di dalam konteks perubahan namanya memang hilang karena dia hilang kita tuker kan sebenarnya kalau kita tinggal 10% di sini maka pada saat perencanaan di sini waktu kita bikin proposal itu kita pastikan 90% bergabung sama kita kan gitu ya kan teman-teman yang lain yang akan punya inisiatif sama dikontakin komunitas-komunitas yang apa ini aktif kita kontakin pembang yang perlu sama kita kontakin segala macam gitu proyek-proyek yang lain yang ada di wilayah kita dikontak segala macam jadi input yang kita ubah gitu ya untuk apa untuk naikin presentasi itu jadi kalau pakai POC itu harus harus apa ya kalau harus ikhlas bahwa kita kerja ini ikhlas karena nanti pasti banyak yang kleng ya biarin aja satu ya yang kedua model kerjanya adalah kita membantu orang lain untuk mewujudkan impiannya kan mesti ketemu sama dinas ya dinas LHK misalnya kemudian Pak kita mau bikin ini ada gak program Bapak yang selaras dengan kami ya kan ada tapi namanya begini boleh gak gitu kan gitu nomenklatur nomenklatur gitu kan iya kan terus kita jangan kehilangan apa nih eksistensi saya gitu gak eksist nah gak bisa gitu kalau pakai POC pokoknya intinya impact terjadi prinsipnya sinabung tercapai mau caranya gimana gak ada urusan tadi apa air terjun buntur macan buntur macan penasih tercapai kan tapi kamu sendiri tapi intinya ini contoh-contoh di petualangan tadi teman-teman sebenarnya konsep petualangan tadi itu contoh menarik untuk merumuskan yang lain terusi karena teman-teman itu sebenarnya gak pernah sendirian selalu ada teman yang mendukung pada saat ide-ide itu ada masalah atau ide-ide itu makin mendekati ujung itu pasti banyak yang mendukung makin dekat sinabung makin banyak temannya jadi makin kesana jadi kalau gimana caranya buatlah sesuatu yang keren disini itu tuh aktivitas kan itu sesuatu yang keren supaya menjadi gula supaya semut datang gitu oleh karena itu kenapa beberapa program itu kan beri namanya keren-keren ya set segar ya segar aja keren biasanya ini lah provokating asing apa gitu program bijak orangnya ngebeli juga jadi pernah diajak kontraknya dibatali jadi ini seperti ini nah ini contoh jadi kalau dia ingin menarik banyak orang supaya jadi sepersi-persi disana maka disini kita bikin sesuatu yang menarik tadi gue ikut aja keren banget dia bilang sinabung ojek ya namanya guntur malam ya silahkan itu ya atau tadi mulai ada oh itu penarik kita belum menarik wah ini dari YTM YTM MTM ya oh ya itu siapa yang dulu yang cakep-cakep dulu oh Pak ini lebih cakep dari ini 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 misling middle ini jadi misling middle itu diatasinya kan disini kita kan punya peran cuma disini ya oke jadi ya memang ada yang hilang disitu kemudian kita gak nyaman kalau melaporkan bahwa kita tidak kontrol arti aktivitas itu padahal tugas kita adalah ke outcome sampai ke impact gitu ini contohnya yang disebut dengan theory of change itu adalah keseluruhan ini sampai perubahan akhir yang kita mau tahan masyarakat yang apa gitu iya kan kan transformasi kalau kita buat transformasi masyarakat ngapain NGO jadi aja warteg LSM namanya warteg itu bisa menerima segala dukungan jadi ya ini kesana nah siang ini kita akan main di atas itu itu besok pagi kita kesini jadi namanya theory of action jadi kalau nulis proposal itu tinggal di berut aja dari sana dengan turunan kegiatan keuangan risikonya apa jadi jadi bikin proposal itu ya gitu sebenarnya saya klik maka akan dilakukan setelah istirahat kuasa siang tidur ya boleh bagus bagus apakah ini dapat mengalami perubahan kita kita menjelah untuk meningkatkan lagi apakah bisa kita lakukan perubahan baik menyebutnya menurut kepada outputnya dan supaya menikahkan outcome kita yakin bahwa nanti dengan ini outcome-nya akan bertambah tapi dalam perjalanan saya kira itu sedikit baik terus emang di teori of change tadi yang saya sebutkan ya teori of change itu bukan pendeksi bukan sesuatu yang pasti karena dia tahu bahwa problemnya itu kompleks jalan-jalan belum kepikiran waktu di input waktu awal oleh karena itu usahakan sebenarnya per 3 bulan atau per 6 bulan kita review gitu jadi bisa review-nya itu bisa malah diubah total juga boleh Pak Bagus Pak, ini mohon maaf jadi pertanyaan misalnya gimana itu Pak menarik ya jadi nanti teman-teman kalau saya sih gak ada persoalan jadi ini pandai-pandai waktu membuat proposal ya jangan bikin proposal yang menyebab kita gitu itu maksudnya tapi harus ada spare yang mungkin itu inovasi kegiatannya itu umum ini sebenarnya yang jago buddhan itu jago sekali jadi saya gak pernah ada masalah gitu ini bisa-bisa ini bisa-bisa dan sampai nah ini butuh bagian keuangan juga yang bisa ngomongnya bisa dulu jangan yang dipilih nah besarnya kalau orang Sunda maksud jadi mana teh kita kan mau bikin perubahan gitu mau lari jadi maksud saya buatlah proposal yang sifatnya juga jangan jangan kaku jangan menyebab kita cara misalnya cara membuat kegiatan itu jangan training ini macet lah hal-hal semacam gitu jadi maksudnya ini kan kalau perubahan di itu berarti perubahan di kegiatan ya kan berarti itu akal-akalannya di apa di proposal kita kan satu kedua kalau kita punya argumentasi yang kuat sekali kemudian memang bertemu ya dengan asumsi-asumsi yang lebih kuat sebaliknya kalau PDLA-nya keren harusnya terima lah kan gitu ini keren banget ini kan problemnya artikulasi iya kan ini masalahnya yang saya sering temuin donor itu ben tolong bantuin lembaga itu kenapa itu gak jelas maunya apa ini benong paling penting tahu maunya dulu perkara perubahan tekstual perubahan itu kalau saya itu kampang lah kalau menurut saya saya juga masih ada donor ini terus ini gak bisa udah kalau gak bisa diubah aja jadi kan ada agendom kan pasti ya nah jadi Biden yang pertama sebenarnya kalau memang input to the activities kalau disitu ada peluang berubah maka ya coba disitu dibuat lebih apa longgan ya kan tapi kalau misalnya di outcome itu kan urusannya kita ya kan untuk mengukur efesiensi dan efektivitas program gitu jadi interest ini kan interest kita sebenarnya kalau BPDLA itu cuma dapat bonus kalau kita bisa jadi gini kan kalau saya BPDLA BPDLH yang old school itu 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 ini gampang untuk semua pihak untuk kawan-kawan gampang untuk BPDL tidak gampang cuma kalau BPDL menyebutkan bahwa ada teori of change ini kan perkaranya di sini bertanggung jawab lah selalu ada perubahan implikasinya nah belum tentu makanya saya setuju donor itu juga ada yang contohnya AU gitu ya oh itu sih judulnya diubah juga marah tidak terima biasa itu teman-teman POIP ANAK sama teman-teman BIMAK bagaimana dia marah-marah cuma juga mukanya itu senyum gitu jadi itu juga aneh kenapa kamu tidak marah kayak ya Alhamdulillah program ini sesuai dengan tujuannya gitu padahal waktu awalnya itu ngomel-ngomel ini tidak boleh ini Pak tahun pandemi nggak boleh macam-macam segala macam ini harus pertemuannya luring macam-macam terus gimana hasilnya kita sesuai dengan tujuan itu sebenarnya mau nyombong aja bahwa kami tim proyek itu keren-keren Pak bisa melampaui batas tapi yang saya maksudkan ini sifatnya itu negotiable kalau teman-teman kalau ada apa-apa itu mirip fourth foundation fourth foundation itu membolehkan apa saja cuma kalau pengen gue ngomong aja contohnya saya itu kemarin dapat tiba-tiba mau pakai yayasan atau mau yang unit usaha gitu kan karena istri unit usaha boleh dua-duanya gampang tinggal pilihan di kita kan saya pilih yang unit usaha tiba-tiba fourth nya nelpon eh kalau kamu mau pakai usaha kamu nggak bisa ikut kegiatan peningkatan kapasitas lumayan loh itu satu terus mikir lagi kan mau usaha atau mau yayasan gitu kalau yayasan dapat tambahan untuk peningkatan kapasitas maksudnya itu mau sekolah S3 S2 mau ikut training apa saja itu for foreign demen ya kan terus staffnya mudah-mudah kan ketiba terus yayasan cuma perkara nya terus harus lebih lanjut tentang yayasan ini kan ngumpulin pendiri ngumpulin macam-macam segala-macam akhirnya disetuju lewat yayasan yang mau akhirnya malah fort yang mau pasif-pasif dibandingkan dibandingkan tembaga ini nah saya berharap kalau memang ada seperti BPDLH yang sedang juga belajar itu ya harusnya memang lambat maut bisa melangkap sebenarnya si ekosistem ini butuhnya apa gitu nah prosisi sendiri kan ini baru pertama juga kan mesti tersiok-siok juga gitu nah itu bisa juga nanti setelah setelah kedua ketiga bayangan saya makin kompetibel kalau yang sekarang kan sama-sama nggak tahu ya cuma ada teori of change nanti kalau udah bikin teori of change ya ada di nempel di proposal nah kita kan diskusinya di situ dan saya pikir juga teman-teman BPDLH fokusnya memang ada di teori of change kalau kegiatan itu pelintilan kamu ini mau apa gimana caranya gitu nah semakin kita artikulasinya bagus normal-normalnya orang harus ya gitu gitu saya saya enggak 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 satu ya kaitan dengan impact impact ini kan sesuatu yang kita capai dalam 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 yang panjang ini mungkin bisa ada gambaran katakan kalau untuk program-program yang relatif lebih pendek apakah memang kita perlu untuk menentukan impact terdentu impact itu kan sebenarnya 3-3 matamanya kan itu setelah teori sosial kan seperti itu kenapa ada impact sebenarnya karena begini sebenarnya masyarakat itu tanpa diapapain itu 5 tahun berubah misalnya misalnya ada internet internet ada hp yang ada whatsapp emangnya ada itu pendampingan pendanaan penggunaan whatsapp kan enggak ada itu secara langsung diikutin aja mulai dari whatsapp ada sampai 5 tahun ya komunitas itu kalau cocok lebih mudah lebih bisa berkomunikasi segala macam dia pakai meskipun dia orang pengalaman gak berbongannya gak usah pakai penampingan masyarakat dia kan dia melakukan perubahan nah projek sebenarnya diharapkan mempercepat itu karena kita melakukan intervensi maka kalau ada intervensi sosial lebih lambat dari perubahan alaminya sosial gimana misalnya uang dari BPDLH ingin peningkatan ekonomi terus bikin pelatihan bikin jamu segala namanya gak jadi-jadi beruki bagus dibagiin aja gue butuh uang sebenarnya udah peningkatan pendapatan soalnya sebenarnya adalah challenge kita kita harus lebih keren dari cuma bagi-bagi itu makanya kita gunakan teori of change kita bicara belum tentu ketemu tahun pertama cuma saya bisa menjelaskan ini hubungannya dengan itu rasional loh sampai masyarakat yang saya bayangkan itu terwujud gitu Pak yang satu tahun ini justru awalnya kan jadi kenapa input ini menjadi penting kalau ini keren ini keren Pak Bapak gak usah dari BPDA mungkin ketemu gue bener gue bener langsung biaya malah lebih gede dari BPDA itu pengalaman ya yang bambu kemarin tahun lalu dapat 8,6 miliar dari provinsi NTT untuk nanam bambu siapa yang menanam ibu-ibu berapa jumlahnya 500 berapa yang terus menanam setelah pembiditan berapa uang yang masuk langsung ke konnya ibu-ibu 20 juta per ibu-ibu itu jadi ibu-ibu itu sombong pakai uang 100 ribu kipas-kipas gitu terus tidur kasurnya uang semua karena baru kali itu dia punya uang sendiri ya bukan uang suaminya dan dia ambilnya juga sombong ke bank bank NTT pakai apa pakaian yang paling keren nah itu pemberdayaan langsung kalau di film si ibu-ibu itu masuk bank itu lucu banget sambil uang di ATM sambil beraya Tuhan Yesus itu 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 seorang aja lho apa nah ketika dia menjelaskan cerita itu mau Jokowi mau Menteri MkM itu Menteri Kooperasi Tenten segala macam suka akhirnya mau investasi 20 miliar tentu bikin pabrik desa gitu dan Juni ini Jokowi kata resmi pabrik desa gitu baru 1,5 kak kalau inputnya itu dibikin keren itu bergonong-gonong jadi mirip orang berpetuang tadi waktu kita ada niat tadi kan calling saya mau ke suatu tempat gitu seperti tadi kan mau ke kampung sekulah untuk menari itu karena saya dulu John Travol tanya kalau jemur gitu nah ketika tadi ketika itu berangkat sampai mulai ujung kok bisa itu yang kok ikutnya makin banyak mau ikut nari gitu cuma yang mau ikut nari kan harimau atau apa tuh dia nah yang saya maksudkan tadi memang betul impact itu 3-5 tahun tapi itu harus jadi kalau tiga itu yang sementara ini pakai lock frame itu impact-impactan sekarang seperti tadi kita cerita apa dampak dari kegiatan ketua anda waktu masih bensin tetep kan naik kan jadi itu nggak ada dampaknya iya kan padahal dia umurnya udah seru banget ya kan gitu atau ada dampaknya cuma kan tidak baik-baik waktu itu kan cuma 13 itu kalau nggak ada kerjaan aja pagi-pagi itu di lampu merah selama-selama kebayang kan panas nggak ada temannya minta tolong minta tolong minta tolong makan siang dong itu yang saya maksudkan oke nah kita akan latihan nanti coba latihan ya tentang dampak itu apa kita supaya bisa saling belajar di tempat meja sampai situ rumusannya kayak apa dan seterusnya tahap misalnya pengennya bertahap supaya kita jelas kalau nggak kadang beberapa latihan itu loncatkan itu penting banget mengharus apa sih yang ingin diujudkan apa apa yang ingin diujudkan itu latihan setelah istirahat makan siang oke makan siang kita timur makan siang kalau kalau mereka lihat oke oke Terima kasih. 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 terima kasih Rakan mulai dituliskan, bisa beberapa opsi nanti didiskusikan mana data yang paling pas Terima kasih Satu kertas, satu ide ya? Kalau tidak akan ada dua pesta dampak ya Satu kertas, satu ide Kalau tidak, lebih berbeda di sana, dampak Ini jam yang panjang dulu Ya maaf terakhir, ya teman-teman dampak itu bayangannya lima tahun ya Ya lima tahun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk kemarin Mbak Syarin sudah benar kayak gini Masih tinggal diganti aja Sampai jumpa di video selanjutnya Satu orang itu satu kertas ini ya? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati 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 hai 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 Oh Terima kasih. 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 selamat menikmati Terima kasih. 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 selamat menikmati terima kasih 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 yang terima kasih 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 di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di 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 di